Kita ke informasi yang pertama, sebanyak 39 orang tersangka peredaran gelap narkoba berhasil ditangkap polisi Tulungagung. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti puluhan gram sabu serta uang jutaan rupiah. Dalam waktu dua bulan terakhir ini, kepolisian Resor Tulungagung menangkap puluhan tersangka pengedar narkoba. 39 orang yang tiga di antaranya perempuan ini merupakan tersangka. Dari 37 kasus peredaran narkoba yang beroperasi di wilayah hukum Polres Tulungagung. Dari 37 kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti 84 gram sabu, 3 pil ekstasi, 3 ribuan pil double L, serta uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Ke Polres Tulungagung AKBP Handoko Subiakto mengatakan, Salah satu kasus yang menjadi atensi adalah tangkapan tersangka berinisial S, warga Desa Pelosok Kandang, Kejamatan Kedung Waru. Tersangka ditangkap dengan barang bukti sebanyak 43,3 gram sabu. Tadi disampaikan bahwa ada 37 kasus, kemudian ada 39 tersangka yang sudah ditetapkan. Sudah di akhir bulan Maret, insya Allah, minggu ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Dari pengungkapan kasus peredaran narkoba di Tulungagung, ada beberapa wilayah yang menjadi atensi. Yanni Kecamatan Kedung Waru dan Kecamatan Ngunut. Yanni Kecamatan Kedung Waru dan Kecamatan Ngunut. Agus Bondan, JTV, Tulungagung.